Halo sobatku selamat datang di channel potrindra oke langsung aja kita masuk ke bagian last fortress kali ini nah di last fortress kali ini kalian ada tips nih tips apa Bang tips dimana untuk rekomendasi kalian berhenti upgrade in apapun ataupun fokus dari pusat kontrolnya ya Pusat kontrol sendiri kalian bisa fokus hingga 12 sebenarnya namun karena udah beda dari update sebelumnya dimana kita membutuhkan CP rating untuk pertarungan yang lebih tinggi lagi kalian bisa fokus ke bagian pusat kontrol ini ke arah level 10 jika sudah pusat kontrol kalian level 10 kalian bisa fokusin lagi ke bagian army ini guys untuk buar kalian ya jadi buar kalian disini haruslah level 10 terlebih dahulu untuk apa Bang yaitu untuk mempromosikan dari prajurit-prajurit kalian ke level keempat dan setelah kalian bisa mengaktifkan level keempat ke otomatis CP rating kalian juga akan bertambah signifikan banget ya dari kurang lebihnya berapa ya gua comeback lagi di bagian game ini gue lupa dan gua ada di server 220 lalu nanti kalian akan membutuhkan sangat banyak banget yaitu besi ya jadi kalian bisa untuk fokusin ke bagian besi dan juga pertambangan pertambangan kalian yang paling utama sebenarnya besi karena untuk membuat sebuah prajurit yang ada di bagian sini kalian membutuhkan banget yaitu adalah besi-besi yang dibutuhkan ya nih seperti ini kita membutuhkan 16 besi dong hanya untuk mengupgrade maupun mempromosikan ataupun membuat sebuah army-army baru kita karena dia juga membutuhkan membutuhkan ya senjata ya otomatis kita membutuhkannya ya pahat besi-pahat besi seperti itu serta kalian bisa memfokuskan lagi di bagian untuk barnya yaitu enceng antrian ekspedisi level satu ataupun ekspedisi kedua kalian bisa untuk fokuskan jika kalian sering banget ataupun suka banget untuk melakukan sebuah pertarungan-pertarungan di bagian organisasi ataupun pengambilan sebuah wilayah-wilayah ya namun di bagian life fortress ini di bagian pusat kontrol ke level 10 gua memfokuskan untuk konstruksi fortress gua terlebih dahulu jadi untuk fokus ke bagian sini dahulu gua maksimalin terlebih dahulu nggak perlu gua sibukin untuk melakukan sebuah war terus sebenarnya untuk war sendiri cocok juga jika kalian mau mengambil resort ataupun seperti halnya besi ataupun juga batu kalian bisa ngambilin itu dari penyerangan ke musuh-musuh tetangga-tetangga kalian ya yang jangan lupa juga untuk follow up ataupun kalian bisa untuk mengikuti sebuah aliansi yang berlevel tinggi ataupun mereka yang bener-bener aktif ya karena setiap orang yang bener-bener aktif mereka akan melawan sebuah seperti ini pulsa putra alam liar lalu ada zombie level 1 level 2 bahkan level 3 ada juga level 4 dan juga level 5 namun di bagian sini teman-teman gua belum bisa maupun melewatin hal itu serta wilayahnya baru satu juga nih di bagian sini masih dalam keadaan damai untuk memfokuskan CP rating rating para angkota-angkutanya karena di bagian sini untuk CP ratingnya masih level rendah juga 2,7 juta 2,47 ya kayak gitulah tapi nggak papa karena kita memfokuskan untuk berkarya dan juga main secara perlahan santui tapi mempesona anjay ya mungkin segitu aja ya untuk informasi di bagian battle ataupun tips buat kalian yang baru aja join nanti untuk fokus sampai kemana kalian bisa mulai santai di bagian pusat kontrol ke-10 karena dalam pembuatan sebuah kayak makanan ya yaitu kalian bisa mengopen yaitu labu-labu ini akan membuat dimana lebih cepet banget ataupun pembuatan sebuah makanan foodnya itu lebih banyak banget daripada hal-hal sebelumnya Oke lor jadi mungkin segitu aja di video kali ini dimana gua membahas tentang last fortress the underground kita kita akan bahas lagi untuk bagian pahlawan ya untuk keesokan harinya dan gua sebenarnya untuk masalah hero-hero masih sedikit jadi gua pelajarin satu persatu dulu untuk memaksimalkan hero pahlawan kita mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time salam profit bye 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 bye